Halo semua, hari ini aku akan buat donat, donat bumbuloni ya, nanti kalian bisa bentuk seperti donat yang tengahnya bolong atau bumbuloni seperti ini. Dan karena banyaknya pertanyaan, juga ada beberapa permintaan untuk mengaplikasikan formula ajaib Mama Eji pada pembuatan donat. Nah, gimana kehasilnya? Ini kalian bisa lihat ya, lihat sendiri nanti seratnya, kelembutannya, keempukannya, dan ketahanannya. Yang pasti sebaiknya kalian coba dan rasakan sendiri. Oke ya, masih dengan cara yang mudah, tanpa ulen dan mixer, tanpa bread improver, tanpa softener. Oke, langsung aja ikuti tutorialnya secara audio dan visual dari awal sampai akhir. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng tipnya, juga komentar. Air yang hangat, kemudian kita tambahkan dengan 1 butir telur, tanpa cangkang itu 50 gram, kurang lebih ya. Kemudian kita campurkan dulu merata, kita gunakan air hangat karena tidak menggunakan mixer. Kemudian tambahkan dengan gula pasir, lalu ragi instan, pastikan raginya aktif. Ini kita campur dulu. Kalau udah terlihat berbusa-busa gitu, sekarang akan aku tambahkan formula ajaib momeji. Kita gunakan 1 gram aja baking soda dan ditambahkan dengan 15 tetes cuka dapur. Nah, saat adonan baking soda dan cuka dapur ini bercampur, udah akan terlihat busa-busa gitu, tandanya baking sodanya aktif. Dan kita campurkan pada adonan, eh pada adonan, pada cairan pertama tadi. Lalu kita tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi yang dicampur dengan protein sedang, agar nggak terlalu cuy-cuy gitu ya nanti hasilnya. Lalu tambahkan dengan susu bubuk, aku gunakan susu bubuk full cream Nenkao. Ini kita aduk dulu sampai merata. Untuk konsistensinya, ini tidak selunak jika kita mengadon adonan roti ya. Dehidrasinya itu tidak setinggi pada roti yang di oven. Nah, kalau udah tercampur merata, tambahkan dengan garam. Dan disini aku gunakan butter margarin dari Royal Palmia, boleh margarin aja. Atau kalau butter dicampur dengan margarin ya. Nih, sekarang kita kembali campurkan margarin atau butter pada adonan. Sampai merata pastinya, tidak perlu sampai kalis. Setidaknya udah nggak melekat lagi di bowl dan di tangan seperti ini. Masih belum halus ini pastinya ya. Dan sekarang akan kita tutup proofing selama kurang lebih 60 menit. Yang pasti sampai double size. Tentunya sesuai dengan suhu ruangan ya. Tapi kalau gramasi kalian tepat, itu kurang lebih 60 menit udah mengembang. Dua kali lipat seperti ini. Tapi jika ternyata masih lama atau lebih, kalian harus koreksi dari bahan dan gramasinya. Nah, ini kita kempiskan dulu. Buang udara di dalamnya. Di folding. Kemudian letakkan pada papan kerja. Adonannya seperti ini. Tidak melekat, tapi lunak. Kita folding, bulatkan, padatkan. Kalian udah bisa lihat permukaannya halus. Walaupun tanpa ulen dan mixer. Dan sekarang akan aku potong bagi menjadi 10 bagian. Aduh, ini lupa ya. Ini kurang lebih berapa ya gramasinya. Lupa ditimbang. Kurang lebih sekitar 50 gram. Cukup besar ini. Dan sekarang masuk pada tahapan yang gak kalah penting juga. Ini akan kita bulatkan, padatkan, ronding sampai padat dan permukaannya halus. Dan siapkan wadah yang udah aku taburi dengan terigu. Nih ya, kalian harus padatkan lagi. Campur merata. Tadi kan setelah dipotong-potong. Mungkin ada bagian yang kecil. Harus sampai padat dan mulus. Agar apa? Saat nanti kita goreng itu gak resap minyak dan permukaannya tentunya lebih halus. Ini udah selesai semua. Kita dapatkan 10 buah. Aku taburi dulu. Permukaannya dengan terigu tipis aja. Dan kita tutup resting selama 20 menit. Hanya 20 menit aja ya. Jangan kelamaan. Jadi saat kita pipihkan itu, dia gak terlalu gembus. Masih bisa membel-membel. Nah, ini akan aku pipihkan. Sebenarnya, pipihkannya itu sesuai selera aja. Kalau mau terlalu dalam, berarti dia lebih gepeng ya. Oh iya, jangan lupa sebelumnya dipuk-puk gitu. Buang udara-udara yang masih ada terjebak di dalamnya. Ini jadi kalian bisa pipihkan secukupnya aja. Jangan terlalu gepeng juga. Tapi ya itu tadi sesuai selera. Nah, bisa dipuk-puk sedikit. Oh iya, ini aku letakkan pada baking paper. Dan kembali kita resting selama 45 sampai 60 menit. Sampai mengembang 2 kali lipat. Dan jika kalian tekan itu, dicek ya. Ini di tekan gini. Dia udah kembali dengan cepat. Tapi kalau kalian pencet, kembalinya itu lama atau tidak kembali. Berarti over-proofing. Oke, nah ini siap kita goreng. Siapkan minyak panas secukupnya. Kurang lebih sampai 180 derajat dengan api yang sedang, cenderung kecil. Jadi masukkan donat dari urutan yang pertama. Nih ya, apinya juga jangan terlalu besar. Jangan terlalu kecil. Cukup 1 kali balikan. Untuk warna sih sesuai kalian aja ya. Nah, ini ya. White ringnya udah terlihat. Aku bukan kaum white ring yang setinggi monas. Cukup white ringnya seperti ini. Kalau menurut aku. Karena kalau white ring yang terlalu tinggi itu, artinya pengembangannya itu over ya. Nah, setelah kita angkat dari penggorengan, dia akan turun dan mengempis. Jadi donatnya itu tidak kokoh ya. Tapi kembali lagi ke selera kalian masing-masing. Nah, ini nanti kalau udah kurang lebih 1,5 menit lebih sampai 2 menitan. Dan jangan lupa disaring, digoyong-goyong seperti ini ya. Kalau kalian ingin menggunakan baluran gula halus, harus kalian ceburkan ke gula halus itu selagi panas. Nah, ini dia. Sekarang siap kita lihat serat di bagian dalamnya. Tuh, seperti ini ya untuk bombolo nih. Jadi kalau kalian mau bentuknya donat, ya tinggal dibolongin aja bagian tengahnya. Sejauh ini seratnya halus, lembut, dan empuk. Nah, yang pasti kelembutan dan keempukan seseorang itu kan terkadang taste-nya itu berbeda. Aku sarankan kalian coba sendiri dengan formula ajaib bagaimana perbandingannya jika tidak menggunakan formula ajaib. Dengan formula ajaib ini sama sekali tidak ada rasa cuka pada donatnya ya. Asalkan semua gramasi, cuka, dan baking soda itu tepat. Bagaimana untuk ketahanannya? Ada yang udah testimoni juga sih, katanya juga lebih awet. Dan donat ini setelah 2 hari itu tidak kering. Yang pasti kalau untuk yang digoreng-goreng itu lebih dari 2 hari nggak enak ya. Enaknya kan fresh. Nah, tapi untuk serat yang kita peroleh atau keempukannya itu masih tetap empuk dan lembut asalkan kalian simpan di dalam plastik atau wadah tertutup. Ya, aku sarankan sih kalau donat itu enaknya 1-2 hari. Lebih dari itu rasanya ya nggak fresh ya. Nah, nanti setelah ini kalian bisa lihat testimoninya donat menggunakan formula ajaib setelah 1 hari, keesokan harinya ya. Tapi sebenarnya ya, jujur aja. Aku tuh kalau buat donat, walaupun tanpa menggunakan formula ajaib, ya aku rasa tetap aja tetap empuk. Kalau keras tuh berarti gagal. Ya kan? Nah, ini kalian bisa lihat seratnya setelah 1 hari. Ini yang tanpa aku isi atau olesin apapun ya. Jadi seperti ini. Hasil donat setelah menginap semalam, donatnya tidak kering dan masih empuk. Nah, sebenarnya udah ada komentar juga loh yang udah pernah mencoba donat menggunakan formula ajaib Mama Eji dan hasilnya luar biasa katanya. Bagi kalian yang belum mencoba, sebaiknya kalian bisa coba sendiri dan tulis testimoninya di kolom komentar ya. Oke, thank you for being with me today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.